Al-Fatihah Al-Fatihah Wahai Aisyah Bagian mana dari kambing Yang masih tersisa Kata Aisyah Tidak ada yang tersisa Kecuali hanya Bagian pundak Dari kambing ini Katif Katif pundak Jadi kesukaan Nabi itu Paha depan bagian Paha atasnya Jadi ibaratnya bukan paha belakang Tapi paha depan bagian atas Itu katif Itu yang masih tersisa Apa kata Nabi SAW Mabakiakulluha Naira katifihah Justru seluruh bagian Kamping yang dibagi-bagikan tadi Itulah yang tersisa Kecuali bagian pundak Ini saja Jadi yang milik kita itu yang dibagi-bagikan Jadi Nabi ajak berpikir Terbalik Yang tersisa Justru yang akan menjadi hak kita Itu yang sudah disedekahkan Justru yang sudah dibagi-bagikan Sebagai sedekah Itu yang akan tersisa Sampai akhirat Ada pun bagian pundak kambing tadi Yang tidak dibagikan sebagai sedekah Itu justru yang Tidak disebutkan tersisa Ya tapi akan sirna Oleh karena itu Jamur rahmukumullah Indahnya kita berpikir Cerdas Apakah Kita mengumpulkan harta Untuk menjadi harta simpanan Kita di akhirat Atakah untuk simpanan Yang akan disedekahkan Atau diwariskan Untuk orang lain Kalau dia berpikir Hartanya Hanya untuk dirinya Maka dia akan menggunakannya Untuk sedekah Dijaran Allah Dia gunakan untuk perkara-perkara Yang diri dari Allah Itu kalau dia berpikir Saya cari karta Saya yang capek Susah payah Mengumpulkannya Ya buat saya lah Kalau buat kamu Sedekahkan Infaqan Keluarkan zakatnya Bangun masjid Bantu orang-orang meskid Itulah harta untuk buat kamu Bukannya dikumpulkan Di deposito Di bank Dan yang lainnya Ya itu bukan untuk kamu Tapi untuk ahli waris Ya Nah Jadi ayat yang pertama Allah berkirman Al-Hakumut Takathur Ini khabar Penabaran dari Allah Bahwa Memperbanyak harta Itu benar-benar Akan melalaikan seseorang Ya Kita bisa bayangkan ya Orang yang sudah punya rumah Terus dia pengen punya rumah lagi Sudah bangun rumah disini Pengen bangun rumah yang lain Bukan karena keperluan Bukan karena kebutuhan Tapi hanya untuk Bermegah-megahan Ya Walaupun dengan alasan Untuk investasi-investasi Ya Banyak waktu yang habis Dia gunakan untuk Sibuk dengan membangun rumah Ya Mulai cari Dia pikirkan Gambar rumahnya Seperti apa Dia cari-cari berita Dilihat-lihat Bahan bangunan yang bagus Gimana Isi rumahnya nanti Gimana Desainnya seperti apa Lokasi tanahnya Yang cocok Dimana Tersibuk Iya Kalau ternyata Dia membangun rumahnya Apalagi dengan Cara berhutang Ya Wah Akan menyita waktu lagi Untuk memikirkan Gimana cara bayar hutangnya Nah ini contoh Bukti Bahwa Mengumpulkan harta Memang Sangat menyita waktu Ya Sangat melalaikan Itu makna ayat Al-Hakumut-Takafur Al-Hakumut-Takim Al-Hakumut-Takim